Oke Haeser, balik lagi sama gue Astrid Hosmagang di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Haeser Wheel Kali ini gue dapet pinjeman mobil dari Mas Haikal Makasih Mas Haikal udah minjemin All New Rush-nya Untuk kita bongkar kaki-kakinya Dan kita akan lihat di episode kali ini Fitment, Velg, dan ban yang cocok untuk All New Rush itu apaan aja Ini dia videonya Oke ini di pilihan Velg yang pertama Ini ada HSR Sebum Suta Salah satu original desain HSR Wheel dari Buroko Series Dan ini Sebum Suta speknya itu dia ring 17 Lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth Ukurannya itu 21560 ring 17 Ini ukuran ban standarnya ya Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti tampilan Tapi dengan ban yang masih sama Misalnya kalian baru beli ban dan ban yang masih bagus Kalian cuma pengen ganti velgnya doang Ini tampilannya kayak gini Oke, HSR Sebum Suta Kalau untuk fitmentnya Dia itu 7,5,5 rata bodi bagian depannya Kita liat bagian belakang Rata bodi loh Rata bodi loh 7,5,5,5 Ya kan dari sininya kan Cuma memang dia jauh banget jaraknya Terutama yang paling belakang nih Karena dia fendernya ini agak besar kan ya Kalau untuk yang bagian depan juga sebenernya masih 5 jari Ini kita liat ya Tuh Masih 5 jari jaraknya Jadi ini kayaknya sih Sampai ring 20 masih masuk ya Kita lagi Kita liat lagi pilihan ring selanjutnya Oke ini dia ring selanjutnya Di ring 18 ini ada HSR Steve Dia ini spesifikasinya ring 18 Lebarnya itu 8 Offsetnya 40 ya Dan ini kita pakaiin ban dari Yokohama Ukurannya 2,25,50 ring 18 Masih jauh banget ya jaraknya ya Di ring 18 aja Tapi kalau untuk fitmentnya Nah ini karena Steve ini kan model palangnya Dia agak keluar ya Dan tebal agak keluar Jadi dia palang bagian sininya nih Itu agak offset sedikit Tapi kayak cuman 2 cm gitu doang sih Dikit banget jadi masih toleransi lah ya Kalau untuk fitment bagian belakangnya Ya sama kayak yang depan Jadi si bagian ininya nih Itu dia agak offset sedikit Tapi ya masih toleransi lah ya Maksudnya segitu tuh 2 cm gak akan bikin Baret lah Karena pasti masih kena ban nih Kalau untuk trotoar gitu maksudnya ya Tapi kalau untuk kelihatan looknya Gue kurang suka sebenernya Meskipun gue suka pelaknya sama mobilnya Tapi kalau untuk di fitting disini gue kurang suka Karena apa? Masih kosong banget nih Mungkin kalau misalnya udah dipakein BBK Atau mungkin yang lebih minim budget Kayak cover kaliper Masih lebih oke lah ya Jadi gak kelihatan kosong banget ini di bagian dalamnya Bagian cakramnya Oke deh kita lihat lagi velek selanjutnya Selanjutnya ini ada HSR Siak Dia juga salah satu original design dari HSR Wheel Spesifikasinya Siak ini ring 18 Rebarnya itu 8 dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth Ukurannya itu 2355 Ring 18 Wah Ini sebenernya kayaknya 4 sih 4 jari Ya tapi masih masuk lah jempol gue dikit nih Kalau untuk fitmentnya sendiri kita lihat disini Ini rata body Untuk bagian belakang Agak keluar sedikit Sedikit banget tapi Ini ya Agak keluar sedikit tuh Bagian sininya Tapi kalau untuk fitment Kayaknya memang ya Waktu itu kan kita juga udah pernah fittingin yang all new terios Dan memang di bagian belakangnya Pasti dia tuh Dengak banget gitu Jarak dari antara Ban ke vendernya itu tinggi banget Wah Ring berapa ya yang biar enak ya Apa memang harusnya agak diceperin kali ya Eh tapi ya balik lagi sih selera Kalau misalnya Sukanya bawa-bawa Barang penuh gitu Misalnya di belakang Atau mungkin full muatan Ini kan pastinya rada dempes Rada turun juga Rada turun juga Tapi harusnya masih aman sih Ini ring 18 untuk full muatan Kita lihat lagi velax selanjutnya yuk Ini dia Masih original series Di mid 07 Dia ini mid series Yang untuk spesifikasinya Dia itu ring 18 Lebarnya 8 Oksetnya 45 Dan ini bannya kita bedain Bannya kita pakein Omicron HT Ukurannya 22560 Ring 18 Ini belum dicoba sih belok-beloknya Tapi harusnya masih aman ya Karena ini masih ada jarak Ih keren sih modelnya penuh gitu Padet ya Tapi kalau untuk fitmentnya Dia keluar dikit Dikit banget Masih toleransi Untuk bagian belakangnya Harusnya rata Yes Rata body Ini yang gue bilang Gue suka modelnya Penuh Tapi ada elegan ya Karena apa? Karena masih ada refreshnya Model-modelnya offroad Semi offroad gitu kan Tapi ini kalau dipakein MT Cukup gak ya? Kayaknya enggak deh Mungkin ukurannya bisa di 23570 kali ya Kita mau coba naikin ringnya Ini kan baru ring 18 nih Kita coba naikin ke ring 20 yuk Ini dia pilihannya Ini dia pilihannya Nah ini dia ring 20 nya Ini kita pakein HSR Sekati Dia ini speknya ring 20 Lebarnya 8,5 Dengan offsetnya 45 Dan kalau untuk bannya ini Kita pakein Accelera PHIR Ukurannya itu 24540 ring 20 Yang belakang kita bedain ya Ban belakangnya itu Dipakenya Pakainya itu 26540 ring 20 Fitmentnya keluar sedikit Ini lumayan nih segini Kira-kira keluarnya nih Tapi masih toleransi lah ya Kalau untuk modelnya Kita lihat Cocok gak sih? Kalau gue sih cocok nih Modelnya Karena apa? Karena dia modelnya two tone Dipaduin ke grey Jadi nyala Kelihatan nih si polisnya Eye catching gitu Kalau di jalan Oh iya Ini bannya kita bedain Karena kalau misalnya disamain ya 26540 Mentok bagian depannya Jadi ini tadinya Dipakein 26540 Cuma kita ganti Karena mentok Diganti ke 24540 Kita lihat lagi Pilihan ring di belakangnya Oke Terakhir di ring 20 ini ya Nah ini udah kita pasangin HSR Ion Dia ini spesifikasinya Ring 20 Lebarnya itu 9 Offsetnya 35 Bannya juga kita bedain ya Ini yang depan Kita pakein PHIR Dari Acelera Ukurannya 24540 Ring 20 Dan yang belakang Ini kita pakein Yokohama Ini Prada ya Model Model alurnya beda nih Ini ukurannya itu Profilnya 25545 Ring 20 Empat jari Ya Ih keren loh Modelnya Kalau yang depan Masih agak dangak sih Masih lima jari Di ring 20 aja Dia masih Masih dangak ya Berarti memang Si bagian Fendernya ini Besar banget Tapi Bagian depan Sama belakangnya ini Nggak Nggak ngikutin Bagian fender atasnya Karena apa Kalau misalnya Tadi bannya itu Dipakein Ukurannya sama Sama yang belakang Mentok Jadi nggak bisa Dibelok-belokin Kalau menurut kalian Modelnya bagus Yang ini Ion Atau yang Sekadi Tadi Tulis di kolom komentar Oke Heiser Itu dia Tadi videonya Buat Fitment velg Dan juga fitment ban Yang cocok Untuk all new rush Ini ya Dan kalau dari tim HHSR sendiri Kita nyaranin Untuk all new rush Itu bagusnya Di ring 18 Dengan Lebarnya itu 8 atau 8,5 Offsetnya bisa 42 Sampai 45 Biar rata body Dan untuk Bannya Kalian bisa Pakein Ukurannya itu 2 3 5 5 5 Atau 2 2 5 60 Ring 18 Itu yang Paling fit Untuk di All new rush Ini Oke Heiser Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Gue Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat Heiser Sub indo by broth3rmax